Agama seharusnya membawa kedamaian dan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Tapi di beberapa negara, agama malah menjadi isu yang mempecah belah sesama manusia sampai terjadi konflik yang membuat sebuah negara hancur. Kali ini kita akan membagikan daftar negara yang hancur karena isu agama dan terorisme. Simak video ini sampai akhir hanya di One to Know ID. Negara kita tercinta Indonesia akhir-akhir ini sedang panas karena isu agama. Agama memang hal yang sensitif dan seharusnya menjadi hal yang paling pribadi antara manusia dan Tuhannya. Tapi agama juga sering disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk hal yang tidak baik seperti untuk memperoleh kekuasaan dan mengacaukan persatuan dan kesatuan sebuah negara. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwa agama adalah alat yang paling murah untuk menghasut dan menyebabkan konflik. Jika menghancurkan sebuah negara dengan bom, pasti akan membutuhkan biaya yang tinggi untuk menciptakan bom itu. Tapi hanya dengan menyulut isu agama, maka gak diperlukan biaya apapun untuk menciptakan konflik. Sedikit aja sebuah bangsa disulut oleh isu agama, pasti rakyatnya langsung bergerak untuk membela agama dan Tuhannya dan gak segan-segan membunuh sesama manusia lain atas nama agama. Serem banget kan? Nah, Indonesia yang kita cintai seharusnya belajar dan berkaca dari pengalaman negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu hancur karena isu agama. Berikut ini adalah negara-negara yang hancur yang disebabkan oleh isu agama dan terorisme. Irak Berikut adalah sedikit gambaran tentang keindahan negara Irak. Irak adalah sebuah negara di kawasan timur tengah yang terkenal dengan kekayaan minyak buminya dan merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dengan total cadangan minyak bumi sebesar 143 miliar barel. Kondisi itu ditambah dengan alam Irak yang indah, jauh berbeda dengan wajah negeri timur tengah pada umumnya yang kering dan gersang. Irak memiliki tanah yang lebih hijau dengan pertanian yang cukup subur karena memiliki dua sungai, Efrat dan Tigris. Tapi sayangnya, Irak menjadi negara pertama yang masuk dalam negara dengan serangan teroris terbanyak di dunia. Bahkan menurut Global Terrorism Index, negara yang terletak di timur tengah ini mendapatkan skor sempurna 10 sebagai negara paling rawan terhadap aksi terorisme, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang terselubung. Bom-bom bunuh diri ataupun bom mobil terjadi di Irak nyaris setiap hari. Parahnya lagi, invasi di Irak masih aja terus dilakukan untuk memperburuk keadaan. Penduduk di negara ini bisa mati setiap saat akibat serangan teroris, baik dengan bom ataupun tembakan yang membabi buta. Afganistan Berikut adalah sedikit gambaran tentang keindahan negara Afganistan. Nasib Afganistan bisa dikatakan sangat malang. Tanah Afgan terus diserang konflik dari pertempuran melawan Uni Soviet, lalu Perang Saudara, dan konflik Taliban dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun saat ini Afganistan menjadi salah satu negara paling miskin di dunia, tapi sebenarnya Afganistan menyimpan timbunan harta karun, berupa kekayaan mineral, dan mungkin dengan jumlah yang terbanyak di dunia. Para ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan nilainya mencapai 1 triliun USD, atau sekitar 11,7 triliun rupiah. Pada tahun 2006, para peneliti Amerika Serikat menerbangkan misi khusus untuk meneliti kekayaan alam Afganistan, dan hasilnya menunjukkan keberadaan mineral mengandung besi hingga kedalaman 10 km di bawah permukaan tanah, dan ditemukan bahwa Afganistan memiliki kandungan melimpah minyak dan gas bumi. Afganistan juga menyimpan 60 juta ton tembaga, 2,2 miliar ton biji besi, 1,4 juta ton unsur tanah yang langka seperti lantanum, cerium, dan neodymium. Belum lagi kandungan aluminium, emas, perak, seng, merkuri, dan litium. Kebayang gak sih gimana kayaknya negara Afganistan ini? Tapi gara-gara terorisme dan konflik agama, negara ini jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Sejak tahun 2001 lalu, keamanan di kafasan Afganistan semakin memburuk. Pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, negara ini terus mendapatkan serangan. Amerika ingin menghabisi Al-Qaeda dan juga Taliban yang memiliki kekuatan besar di kawasan yang kaya akan sumber daya minyaknya ini. Oh iya, pasca perang yang berakhir di tahun 2014 silam, Afganistan lagi-lagi masih dibayangi oleh kekuatan dari teroris yang sangat mematikan. Di era modern seperti sekarang ini, ISIS menjadi pemicu banyaknya serangan berupa tembakan ataupun ledakan. Tidak mengherankan kalau di tahun 2015, Global Terrorism Index memberikan skor 9,23 atau nyaris sempurna sebagai negara yang rawan terhadap serangan terorisme. Suriah Berikut sedikit gambaran mengenai keindahan negara Suriah. Suriah Suriah merupakan wilayah yang sangat bersejarah karena menjadi tempat lahir peradaban selama 10.000 tahun. Suriah memiliki wisata sejarah dan budaya yang sangat kaya. Sebelum perang meluluh lantakan negara ini, kota Damascus merupakan pusat kota yang modern. Sementara itu, Aleppo merupakan kota dengan pemandangan alam yang indah. Aleppo adalah salah satu kota tua terbaik di dunia yang menyimpan berbagai bangunan bersejarah. Bahkan beberapa bagian bangunan di kota ini diresmikan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO seperti Masjid Umayyad. Keputusan UNESCO pada tahun 2013 lalu itu disambut baik dan berhasil menambah jumlah kunjungan wisatawan ke kota dengan populasi terbesar di Suriah ini. Namun dalam hitungan detik, kota yang diperkirakan telah dihuni sejak abad ke-6 sebelum masehi itu telah hancur pada tahun 2016 yang lalu. Suriah juga sempat memiliki 4 bandara internasional yang aktif sebelum perang terjadi karena wisatawan banyak berkunjung ke sana untuk menikmati warisan sejarah yang terjaga dengan baik. Gak bisa dibungkiri lagi kalau sekarang Suriah adalah negara Islam yang hancur lebur karena adanya perang saudara dan juga aksi terorisme. Dua kubu yang sama kuat saling menyerang sehingga banyak menimbulkan korban dari warga sipil. Kota-kota besar seperti Aleppo berubah menjadi kota penuh bom sehingga di sana akan sangat jarang ditemui bangunan yang masih utuh. Oh iya, ISIS juga merupakan dalang dibalik mirisnya keadaan Suriah. Sebagai orang ketiga, kelompok teroris ini terus mengerus segala hal yang ada dan membuat banyak penduduk menderita. Berdasarkan Global Terrorism Index, Suriah mendapatkan skor 8,1 yang masuk pada zona merah sebagai negara tidak aman terhadap aksi terorisme. Yemen Berikut sedikit gambaran mengenai keindahan negara Yemen. Yaman Yaman adalah sebuah negara di Jazira Arab yang memiliki posisi strategis dalam geopolitik energi global. Negara yang memiliki 200 pulau ini memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa emas, perak, nikel, tembaga, seng, dan kobalt termasuk zeolit, toks, koria, batu pasir, perlit, magnesit, batu kapur, gipsum, felspar, domolit, tanah liat, dan selestin. Negara ini juga memiliki cadangan bahan bakar fosil yang kaya yang mencakup gas alam dan minyak mentah. Yaman memiliki cadangan minyak yang terbukti sebesar 12 miliar barel. Namun sayangnya, dengan melimpahnya kekayaan mineral itu, Yaman masih dinobatkan sebagai negara paling miskin di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki Global Terrorism Index yang sangat tinggi pada tahun 2015. Bahkan menyentuh angka 7,6 yang merupakan zona merah, di mana aksi terorisme mengerikan bisa terjadi kapan saja kepada penduduk atau pendatang yang sedang melakukan perjalanan wisata di sana. Sejak tahun 2014 silam, serangan terorisme meningkat hingga 72% dan korban meninggal melejit hingga 123%. Di sini terlihat dengan jelas bahwa Yaman benar-benar tidak aman untuk ditinggali. Pelaku dari semua aksi terorisme di kawasan Yaman adalah Al-Qaeda yang menetap dan melakukan penyerangan habis-habisan di kawasan Jazira Arab. Teman itulah beberapa negara yang hancur karena isu agama dan terorisme, sekalipun sebenarnya mereka memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa banyak. Semoga ini semua menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita tercinta Indonesia, agar tidak termakan oleh isu agama dan terorisme, dan agar kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Tentu aja kita gak akan rela kalau bangsa kita yang kaya raya ini hancur oleh aksi terorisme yang sangat membahayakan. Teman, kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang apapun juga, simak terus video Want to Know ID. Dan jangan lupa untuk support dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan share video ini supaya orang lain bisa tahu hal baru seperti kamu. Terima kasih telah menonton!